Intro Friends, suku yang satu ini berasal dari tanah Papua. Ciri khas dan keunikan suku ini mampu mengangkat namanya hingga dikenal oleh dunia. Ya, suku Asmat menjadi salah satu suku asal Indonesia yang paling terkenal di dunia. Suku ini memiliki keunikan tersendiri, seperti pakaian tradisional yang khas yang terbuat dari bahan-bahan alami. Makanya, pakaian tradisional ini dianggap sebagai representasi kedekatan suku Asmat dengan alam. Selain itu, desain pakaian suku Asmat ini juga terinspirasi dari alam loh, Friends. Misalnya, pakaian laki-laki suku Asmat yang didesain menyerupai burung atau binatang lain yang menjadi simbol kejantanan. Sedangkan pakaian perempuan suku Asmat didesain dengan rok dan penutup dada yang terbuat dari daun sagu, menyerupai kecantikan burung kasuari. Hal unik lainnya dari suku ini adalah cara mereka merias diri. Suku Asmat menggunakan cara sederhana untuk merias diri, yakni dengan menggunakan bahan-bahan dari alam untuk mewarnai tubuh mereka. Misalnya, warna merah yang dibuat dari tanah merah, warna putih dari kulit kerang yang dihaluskan, dan warna hitam dari arang kayu yang dihaluskan. Wah, suku ini benar-benar dekat dengan alam ya, Friends. Sama seperti suku lainnya, suku ini juga memiliki rumah adat yang khas loh, Friends. Ada dua macam rumah suku adat Asmat yang memiliki peran dan fungsi berbeda. Salah satunya adalah Jew. Jew merupakan rumah suku adat Asmat yang berbentuk rumah panggung dengan luas sekitar 10 sampai 15 meter. Rumah ini sering dijadikan sebagai tempat musyawarah segala urusan yang menyangkut kehidupan warganya. Selain itu, rumah ini juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan senjata suku Asmat seperti tombak, dan sebagai tempat dilaksanakannya upacara adat. Sehingga rumah ini dianggap sakral oleh masyarakat suku Asmat dan sangat dijaga keberadaannya. Terima kasih telah menonton!